oke selamat hadir kembali kita bertemu dalam rubrik IGTV kita dari tim Trivoil Trivoil Hadi dari chapter Surakarta untuk pada hari ini kita akan mengupas tiga sepatu tapi untuk yang pertama yaitu Adidas seri ZX tepatnya seri ZX 5000 dan Adidas yang seri kedua yaitu Adidas ZX Mastermind Jepang oke untuk yang ketiga yaitu Adidas 420 tutorial oke tapi kita fokus yang pertama dulu yaitu kita buka sama-sama reviewnya Adidas ZX 5000 oke untuk awalnya kita kepas dari bagian upper bagian upper masih sama seperti motif-motif lainnya mereka powerful ya kalau untuk ZX 5000 ini untuk bagian ini bisa kita lihat materialnya sweet oh bukan bukan sweet ternyata kita cek dari dekat oh ini materialnya nubuk ternyata ini material yang nubuk dan ini material yang nubuk semua sampai sini nubuk semua dan ini materialnya premium liter dan ini materialnya materialnya nubuk semua oke kita bisa lihat sama-sama ya bukan sweet tapi nubuk oke untuk ini bagian upper nya kita sudah cek nubuk semua dan untuk depan ini kita bisa lihat ada leslooknya ya leslooknya itu ternyata ada tulisan seperti di ZX tersion sistem lainnya yaitu ini dengan logo ini oke ZX ini memakai sistem torsion bisa kita cek di bagian ini langsung ya bagian bawahnya ini torsion sistem torsion sistem oke nah aku mau mau pas seri ini sistem- sistem dengan sistem torsion ini torsion sistem ini bagi kita pemakai yang sudah memakai yang sudah memakai yang sudah mencoba dan itu bukan coba di tempat tapi dibuat jalan torsion ini dengan yang ini lebih enakan ini dipakai karena ini langsung cengkram ke bawah dan disini gak ada rongga setiap sepatu yang disini ada rongganya oke oke dikit ya walaupun dikit ternyata mengurangi kenyamanan mengurangi kenyamanan dan ini terlihat bagi saya sih bagus ya tapi bagi orang-orang lihat itu terlalu besar gitu padahal gak sih disini ada sistem ini untuk mencegah kita itu istilahnya pengamanan dalam kaki sebelah depan sebelah kanan biar gak cedera ini ada sistemnya ini dan dibelakangnya ada juga sistemnya ini dia gak cedera juga atau bahasa jawanya itu kele gitu ceritanya ini dan ini belakang oke kita cek ya bagian option oke ini bagian karet karet semua dan ini kita cek ini ada tanda panah disini oke disini ada tanda panah fungsinya apa kita gak tahu kemungkinan untuk ini tipe-tipe ini tipe-tipe ZTX 5000 kemungkinannya dari segi jengkamannya ada disini setelah ukur semuanya itu ada di tengahnya kalau ini halus sudah kebiasaan juga ini disini juga agak habis dikit tapi paling awet sih soalnya ini keras soalnya ini bokoh gitu kuat kita cek bagian selanjutnya kita cek bagian ini oke bagian ini bagian ini ternyata agak keras dibanding dengan cerit-cerit jatek lainnya ini agak keras terus untuk dari segi keamanan nomor wahid tergantung si pemakaiannya sendiri terus ini kita cek dan ini gak ada adanya di luar terus sambil lalu kita cek ke belakang ke belakang kita cek ini untuk bagian logonya oke kita bagian logonya logo keramandi atau beb di sebelah kanan logo undivided brand ini di sebelah kiri dan logonya gak besar oke rilis rilis pada tahun kita cek 2013 bulan 2 dari Vietnam Februari tahun 2013 sama ya ini 2013 ini 2013 oke ini 2014 setahun setelahnya oke yang pertama kita ke pas ini kita cek belum kita cek semuanya ya untuk lettering kita sudah lihat dari emas sama untuk Zikmaharisi untuk seri seri kelanjutannya ini untuk seri Zikmaharisi setelahnya ini itu terlihat ini berbeda bukan powerful yang buat pengamanannya ini warna hijau enggak malis itu keluar warna itu warna kayaknya itu warna hitam sama putih itu printnya itu bukan kayak gini lagi bednya eh bukan bed sih undivided ini ini ada lubang dan ini berlubang untuk seri seri setelahnya tahun 2017 an lah terus ini masuknya klasifikasinya konsortium dan lainnya bukan ya lainnya cuma hanya collapse dengan brand biasa tapi ini konsortium kita cek yang lebih istimewa itu ada ada ini ada perkumpulan kayak kumpulan konsortium gitu yang buat sepatu ini keluar oke dan untuk original itu di lubangnya ini ada tulisan konsortium biasanya oh ternyata beda-beda sih ini disini enggak ada oke sudah cek tempat lain aja dan ciri khasnya untuk bed ini jangan lupa ini kan bed dengan undivided kita bisa cek gambar kerahnya ini nah ini yang menjadi ciri khasnya itu logo kerah sempat rame sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu harga bed ini fashionnya itu mahal banget karena yang pakai para artis dan ini originalitas adidasnya itu terbukti kalau tidak di jepang atau di amerika kita enggak akan bisa numuin barang beb ini untuk keluarannya beb ini tapi ini kolaborasi dengan adidas yang punya hak untuk mengeluarkannya itu adidas distributornya berapa jumlahnya kita enggak tahu berapa tapi ini limited edition juga stock stock di dunia udah deadstock terus ini baru saya googling kemarin BNIB barunya dari dia beli retail sekitar 5 kebawah sekarang berapa 10 juta ini dan kemarin di pameran sneaker space di parkgon ini kemarin kemarin yang kita pameran di sana dihargai sama orang yang mau beli itu sekitar 7 juta tapi teman kita yang punya koleksi ini tidak mau dikarenakan kita enggak akan bisa beli sneakers kayak gini lagi dan kita pun kalau beli di luar kita juga harus nunggu dan itu pun harganya barunya 10 juta kalau untuk sekannya sekitar 7 juta 5 juta buat apa sama aja lebih baik kita itu nabung barang daripada nabung uang dan teman saya enggak mau itu semacam seperti idealis idealis untuk pencapaiannya dia sendiri oke jadi tidak bisa dinilai dengan uang berapa pun uangnya oke untuk selanjutnya kita cek apa juinnya jual-jualnya ya untuk berat berat ya enggak terlalu berat malah ringan paling ringan di kelasnya dan ini kuartal 80-an keluarnya semua rata-rata foto running yang untuk street query ini biasanya keluar tahun 80-an oke cuma itu dari saya salam terlalu terakhir terakhir Terima kasih.